Komando Pasukan Gerak Cepat Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara memperingati hari jadinya yang ke-76 dengan menggelar upacara di lapangan Kopas Gat TNI AU Lanut Sulaiman selasa pagi. Dalam upacara yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Udara ditampilkan sejumlah demonstrasi keterampilan pasukan Kopas Gat dari mulai bela diri hingga simulasi peperangan pembebasan Sandra. Baku tembak serta ledakan bom warnai jalannya proses pembebasan Sandra yang dilakukan oleh Prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat Kopas Gat Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara di lapangan Kopas Gat TNI AU Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung selasa pagi. Aksi peperangan pembebasan Sandra tersebut merupakan aksi demonstrasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kopas Gat ke-76 tahun, di mana sebelumnya dilakukan upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsdia TNI AU Gustav Bruckman, dan dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Dalam peringatan hari ulang tahun yang ke-76 ini, pengusung tema mewujudkan Kopas Gat yang tangguh, militan profesional, dan modern, guna menjaga kedaulatan NKRI sebagai angkatan udara yang disegani di kawasan. Kopas Gat ke depan memang diproyeksikan, nanti akan semakin mendapat tantangan tugas yang semakin terat, sehingga menjadi tantangan kita juga untuk melengkapi satuan ini, termasuk dari pengawatan maupun dari arusistanya. Komando Pasukan Gerak Cepat merupakan salah satu korps elit milik TNI Angkatan Udara, di mana prajurit Kopas Gat dituntut memiliki keterampilan lebih. Dimulai pertempuran darat, matra udara, pertahanan udara, dan operasi khusus.